Intro Lagu-lagu BTS secara mengejutkan masuk ke tanggal lagu Billboard setelah beberapa tahun. Di tengah peristiwa yang mengembirakan, lagu-lagu BTS yang dirilis beberapa tahun lalu berhasil muncul secara mengejutkan di tanggal lagu Billboard. Menurut chart Billboard terbaru, Spring Day, judul lagu dari Wings menyamankan posisi kelima. Selain itu, Outro Tear, sebuah lagu dari album regular ketiga BTS, Love Yourself Tear, yang dirilis pada tahun 2018 melakukan debut yang mencolok di posisi ke-22. Prestasi luar biasa ini menandai pertama kalinya lagu-lagu ini muncul di tanggal lagu dalam waktu sekitar 5 hingga 6 tahun setelah perilisan awal dan menegaskan kembali pengaruh wabah di BTS. Setelah pencapaian itu, sejumlah lagu lama kembali masuk ke chart. Penjualan lagu digital dunia Spring Day menempati posisi teratas, disusul Outro Tear di posisi ke-2. Bahkan, single debut mereka, To Cool For School, menampilkan judul lagu No More Dream yang masuk kembali ke posisi 6. Penyebutan penting lainnya termasuk Lauderdain Bounce, lagu B-Side dari album regular ke-4, Map of the Soul 7, mengamankan posisi ke-8. Anggota BTS juga telah membuat gebrakan di berbagai tanggal lagu Billboard sebagai arti solo. Album solo Jiongko Golden naik ke posisi 41 di chart Billboard 200. Selain itu, judul lagu album Standing Next To You mencapai posisi ke-99 di tanggal lagu Billboard Hot 100. Pencapaian luar biasa ini menandai minggu ke-6 berturut-turut mereka di kedua tanggal lagu tersebut. Album solo Jimin Face juga meninggalkan jejak dengan judul lagu Like Crazy yang menduduki peringkat ke-94 di chart global tidak termasuk Amerika Serikat dan ke-175 di chart global 200. Album solo V-Layover juga menonjol, mengamankan posisi ke-43 di chart top current album. Lagu album Love Me Again menempati posisi ke-179 di chart global tidak termasuk Amerika Serikat. Kebangkitan tak terduga dari lagu-lagu lama BTS dan kesuksesan berkelanjutan para anggota BTS sebagai arti solo mencerminkan dampak global group yang bertahan lama dan dukungan tak terkoyahkan dari para penggemar setia mereka. Sementara itu, BTS Monument Beyond The Star mendokumentasikan perjalanan BTS selama 10 tahun terakhir tayang perdana di Disney. Kisah dan perjalanan BTS selama satu dekade terakhir terungkap dalam sebuah film dokumen terbaru yang tayang perdana 20 Desember. Pikin Musik mengumumkan bahwa dua episode pertama film dokumenter BTS Monument Beyond The Star akan jadi list di Disney Plus pada 20 Desember. BTS Monument Beyond The Star adalah serial dokumenter yang menampilkan perjalanan tujuan laki-laki yang menjadi ikon pop abad ke-21. Serial ini berisi momen pencapaian luar biasa dan momen menantang yang dihadapi dan diatasi BTS melalui upaya terus-menerus selama 10 tahun terakhir. Film dokumenter ini juga mengungkapkan perjuangan terpendam di balai setiap pencapaian dan berbagai kisah. Termasuk keseharian mereka di luar panggung. Pada episode 1 dan 2 yang dirilis, penonton bisa menyaksikan bagaimana ketujuh anggota debut sebagai BTS. Pamir saya juga dapat melihat lebih dekat bagaimana grup ini mengerjakan berbagai album seperti Dark and Wild dan album tercinta The Most Beautiful Moment In Life. BTS Monument Beyond The Star juga menggali secara mendalam pemikiran masing-masing anggota sepanjang perjalanan mereka dan kesulitan pertumbuhan yang harus mereka hadapi saat mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap sejarah musik Korea. BTS Monument Beyond The Star akan mengungkap dua episode setiap minggu selama empat minggu. V BTS diumumkan menjadi model baru untuk Kompos Coffee, salah satu warah laba kopi terbesar di Korea Selatan. Kim Taehyung alias V telah menjadi wajah salah satu merek kopi Korea yang paling digemari. Pada tanggal 20 Desember, News One secara eksklusif melaporkan bahwa Kompos Coffee, salah satu warah laba kopi terbesar di Korea Selatan yang punya 2.400 toko di seluruh negeri, telah memilih V sebagai model baru mereka untuk meningkatkan pengenalan merek dan mempercepat ekspansi ke luar negeri. Poster Taehyung akan segera menghiasi toko Kompos Coffee secara nasional mulai bulan ini. Selain itu, iklan TV yang difilmkan sebelum Taehyung menjalani wajib militer dijadwalkan tayang mulai Januari 2024 dan seterusnya. Seorang pejabat dari Kompos Coffee menyatakan, Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan artis global yang dicintai di seluruh dunia tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Melalui sinergi dan ikon pop abad ke-21 VBTS, Kompos Coffee mengantisipasi pertumbuhan yang lebih besar lagi di tahun depan. Kolaborasi ini menandai langkah maju yang signifikan. News One juga melaporkan bahwa sebelum menyelesaikan kontrak, Kompos Coffee memperoleh persetujuan dari perawalah banyak dengan mayoritas menunjukkan respon positif terhadap Taehyung menjadi model mereka. Biaya iklan untuk iklan Taehyung dilaporkan sebesar 6 miliar won dengan 2 miliar won akan dibagi di antara 2.400 tuku warah laba. Sisanya ditanggung oleh kantor pusat. Kompos Coffee dinobatkan sebagai Kedai Kopi Favorit Korea Selatan 2023 Korea's Most Love Brand Award. Sebuah acara yang diselenggarakan oleh Forbes Korea yang disponsori oleh Kementerian Science dan ICT Korea Selatan serta Kementerian Perdagangan Industri dan Energi. Berbasis di Busan, Kompos Coffee telah berkembang sejak pembukuan toko pertamanya cabang Universitas Gyeongsong pada Januari 2014 Dengan mempekerjakan Taehyung sebagai model baru mereka, Kompos Coffee bermaksud memperluas bisnisnya di luar negeri September lalu. Kompos Coffee meluncurkan toko perdananya di Singapura. Postingan Instagram terakhir Taehyung di hari ia resmi memulai wajib militarnya adalah foto dirinya sedang memegang toples kopi dengan bertuliskan, Aku akan kembali. Postingan itu kini diakini oleh para penggemar sebagai spoiler untuk kemitraan mereknya dengan Kompos Coffee. Di sisi lain, Kompos Coffee menghadapi kontroversi karena mentransfer sebagian dari biaya iklan V sebesar 6 miliar won kepada perawal labanya. Kompos Coffee, warah laba kopi ramah anggaran, menjadi pusat kontroversi karena membebankan sebagian biaya iklan anggota V kepada perawal labanya. Dalam pengumuman, mereka mengungkapkan niatnya untuk melibatkan perawal laba dalam menanggung biaya iklan Kompos Coffee. Akibatnya, dari perkiraan pengeluaran iklan sebesar 6 miliar won untuk V, merk itu memilih untuk mengalokasikan 2 miliar won kepada perawal laba dan jumlah sisanya ditanggung oleh kantor pusat. Keputusan ini menyeratkan bahwa perawal laba harus menanggung 72 ribu won per toko per bulan dengan total 860 ribu won selama 12 bulan. Selain itu, biaya stiker atau poster iklannya dipasang di etalase toko berkisar antara 200 ribu won hingga 300 ribu won masing-masing. Hingga November tahun ini, Kompos Coffee telah melampaui 2.300 toko waral laba. Mengenai hal ini, pemungutan suara dilakukan di antara para pewaral laba bulan lalu untuk mengukur apakah mereka menyetujui atau tidak menyetujui iklan itu, dengan sekitar 75 persen menyatakan setuju. Menurut Undang-Undang Transaksi Waralaba yang direvisi pada bulan Juli, periklanan dapat dilanjutkan untuk semua toko waral laba kalau lebih dari 50 persen perawal laba menyetujuinya. Tapi, perawal laba mengkritik bahwa mengalihkan biaya iklan ke mereka adalah tindakan yang berlebihan. Kompos Coffee menyelesaikan syuting iklan dengan V awal bulan ini. Iklan Kompos Coffee baru yang menampilkan V akan diumumkan ke publik melalui berbagai platform termasuk iklan TV, YouTube, dan iklan luar ruangan waral laba baik online maupun offline. Seorang pemilik waral laba berkomentar, Netizen Korea berkomentar, Kalau mereka tidak dapat menangani tingginya biaya model, kenapa mereka memilihnya? Yalin mengatakan, penjualannya akan meningkat. Jadi, Yalin mengatakan, apakah kantor pusatnya gila? Kalau mereka tidak punya uang, mereka sebaiknya tidak menggunakan model itu. Yalin mengatakan, semua perawal laba setuju? Aku rasa mereka tidak mengira perusahaan akan membebankan sebagian biaya iklan kepada mereka. Dan, wow, biayanya 6 miliar won. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.